Halo, masih bersama Mbak Tere Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Untuk teman-temanku dimanapun engkau berada Hari ini Mbak Tere bikin sayur lode Sayur lodenya ini sangat sederhana Tidak memakai santan Jadi cocok untuk teman-teman yang tidak suka santan Atau lagi menghindari santan Wes, tidak lama-lama ceritaku ini Jadi teman-teman, untuk bikin lode sayur ini Tidak memakai santan Kuti ceritaku, celoteku, cerewetku Sehingga mengandung racun Di sini itu lagi Anginnya lagi kencang ya Reng tempe dulu Setelah itu goreng ikan asin Lek makan sayur lode Itu harus ada sambal Harus ada tempe dan iwa asin Betul atau tidak ini teman-teman Setelah menggoreng tempe sudah selesai Saatnya menggoreng iwa asin Atau ikan asin Jadi di sini aku punya Produk-produk dari kotaku yang melayang-melayang Wes, pokoknya ya Di sini itu satu plastik dijual Rp 50.000 Wes, dituku saja Dibeli saja sama Mbak Tere Setelah itu sambil menggoreng keropok Waduh, wes, pokoknya Kalau makan apapun tanpa keropok Rasanya hampar Oh, mosok sih Setelah menggoreng iwa asin Menggoreng keropok Terus menggoreng lain-lainnya Tempe Kita sambung ke dapur kecilku ya Punya potongan dua potong ayam Maryland Di sini itu teman-teman Ini nanti aku akan masukkan untuk kaldunya Tetapi tidak lama-lama kemudian nanti ini Ayamnya ini akan aku oven dan aku grill Jadi masukkan seperti ini Dimasukkan air ya Dan di sini itu karena aku tidak memakai singna manis santan Terus di sini aku masukkan seperti biasa Garam, merica, gula, daun salam Lang putihnya aku blend dengan kemiri ya Jadi biar rasanya sedap Nah, terus di kesempatan Di videoku ini cerita nih Aku itu memakai sekitar 5 siung bawang putih Dan sekitar 5 putih kemiri Dan untuk singna mani nangka mudanya Aku pakai nangka muda kaleng ya Nanti ini akan aku masukkan bersama Dengan 2 potong ayam ini Ini ceritanya di slow cooker teman-teman Selama 3 jam Tetapi ayamnya itu hanya di slow cooker selama 1 jam Nanti ayamnya ini diambil Terus dimasukkan ke oven Dirus selama 40 menit dan di grill Wes ini ya dimasukkan semua nih Setelah beberapa saat kemudian Ini ditengan dulu ya 3 jam Setelah 1 jam berlalu Sambil ayamnya diambil Masukkan yang namanya itu Bubuk lengkuas, bubuk ketumbar Dan dimasukkan gula jawahnya Ayam sudah diambil dan saatnya sekarang dimasukkan ke oven Untuk bumbunya yang melayang-melayang Aku itu lagi pengen tahu Bumbu dari ini tuh apa sih enaknya Jadi aku tuh yoko pengen tahu Ini pertama kali aku memakai bumbu ini Setelah 1 jam berlalu Baru aku masukkan bumbu nih Dan disini itu Rempah-rempahnya itu sudah Ini ya Sudah masuk dan tercium Sangat harum sekali Setelah rempah-rempahnya masuk Nah aku itu masih punya Potongan-potongan tempe Yang sudah digoreng setengah matang Terus nantinya dimasukkan labu siam Yang sudah dibersihkan Dan dipotong-potong bersama wortel Seperti ini Wes masukkan cemplungkan Setelah itu baru Diaduk-aduk lagi Setelah itu ditutup kerekep Sudah ya Sampai 3 jam berlalu Setelah semuanya selesai Nah ayamnya sudah jadi toh Ayamnya mantap sekali Terus dimakan sama sambel Terus sama lalap-lalapan Monggo Punya baby roket atau apapun sayuran Silahkan dimakan ya Jadi-jadinya seperti ini Crunchy dan moist Ayamnya Matang Untuk lodenya sudah matang juga Ceritaku tentang lode tanpa santan ya teman-teman Setelah ini Sambung lagi ke dapur kecilku Aku lagi bikin kudapan Jadi Cerita untuk sayur lode ini Sudah selesai Sayur lode tanpa santan ini Sangat cocok sekali untuk teman-teman yang menghindari santan Atau yang lagi diet ya Tetapi kalau makan lode ini Diet-diet pun tetap kalap teman-teman Jadi harap diperhatikan ya Jangan mengikuti catatan nat-nat Bisa-bisa Maduh Wistamban Untuk makan lodenya pakai peyek teri Terus pakai kerupuk Sambel Tempe goreng Ikan nasin Waduh Nah inilah ceritaku Melayang-melayang bersama mbak nat-nat Lode sayur tanpa santan Sekarang ayo kita mau bikin kudapan apa ya Yang sesuatu gitu cerita nih Jadi semoga kalian suka Mari kita sambung lagi ke resep yang berikutnya Resep yang berikutnya Aku itu lagi bikin sing nama nih Lopes Jadi lopes ku ini sangat sederhana sekali Jadi lopes ini teman-teman Ini aku gulung koyok lontong Cerita nih Terus direbus ya Ikuti aku Jangan lupa bawa pensil bolpen Penggaris kertas setip Loh kok banyak sekali ya Untuk mencatat cerita nih Aku punya beras ketan Sekitar 300 gram Aku rendam selama 3 jam Setelah aku rendam selama 3 jam Terus aku kukus Nah pada waktu mengukus ketan Beras ketan ini Ini yang harus betul-betul diperhatikan Yaitu Harus punya air mendidih Bersama daun pandan Jadi sekitar 200 ml air mendidih Dengan daun pandan direbus Sampai betul-betul mendidih dan bolak-balik Setelah itu masukkan ke dalam Yang ketan yang sudah dikukus Diamkan dulu Setelah itu baru digulung-gulung Kayak lontong Direbus kurang lebih 50 menit Setelah 50 menit berlalu Nah seperti ini Pada waktu aku ini ya Iris lupis Ini memakai Benang Yang untuk gigi Bersihkan gigi Tapi ini yang bersih loh ya Jadi gampang teman-teman Kalau kalian punya Pisau yang plastik juga boleh ya Jadi dia tidak akan lengket Dan cantik hasilnya Setelah itu guling-gulingkan Di kelapa kering Jadi kalau punya kelapa kering Ya monggo Kalau punya kelapa yang fresh juga Monggo yang sudah dikukus Dengan garam sedikit Dan diberi Vanili sedikit Jadi deh Jadi inilah ceritaku teman-teman Semoga kalian itu suka dengan cerewetku Dengan ceriwisku dan melayang-melayangku Kalian bisa memakai gula kicir seperti ini Untuk wadanya kalian bisa memakai daun Jadi seolah-olah Kalian beli di pasar Ceritani Nah inilah ceritaku tentang lupis Terima kasih yang selalu hadir Selalu sayang dengan Mbak Tire atau catatan Nat-Nat Jadi disini itu ceritaku seperti ini Terima kasih banyak ya teman-teman Jangan lupa Di like, di komen, dan di share Jadi kita berbagi Pengalaman kita Bye-bye Bye-bye